Hai ketemu dengan Puan lagi Puan mau menjawab nih ada yang tanya tentang konveksi, tempat jual kain, tempat macem-macem lah pokoknya teman-teman Pokoknya terkait info bisnis segitulah teman-teman Buat mereka yang baru memulai bisnis, yang mau mengembangkan usaha, atau mungkin mau berinovasi Nah cocok banget dengan tujuan Puan Yuk sekarang ikut Puan ke satu tempat ya disana Eh salah, bukan disana, disini Yuk Balik lagi ke kawasan wisata belanja kain murah Cigondewa di kota Bandung Memang mau ke salah satu toko disini nih Puan Nah ini landmarknya teman-teman ya Datangnya sih kalau dari arah kota itu dari ujung sana tuh dari jalan holis Itu angkot Tegalega Cipatik teman-teman yang kuning Satu-satunya angkot yang melewati langsung kawasan ini Kalau naik mobil pribadi bisa keluar tol pasir kojak cari jalan holis Nah disini nih patokannya Ke arah sana itu komplek Taman Holis Kalau angkot yang kuning ini nanti dia belok ke kiri Nah kita ikutin angkot ini belok kiri Menelusuri jalan-jalan sepanjang jalan Cigondewa Tapi kalau males cari parkiran yang agak sulit disana Kita bisa nitipin mobil nih di depan daerah Indomaret Di depan komplek Taman Holis ini nih teman-teman Puan dah ketawa Barusan ada yang teriak Hai guys Kayaknya dia tahu Puan lagi nge-youtube Langsung dia teriakin Nah lurus Kesana itu banyak toko-toko kain di kiri kanan jalan Bisa pilih-pilih Kalau mau santai bisa simpen dulu mobilnya disini Biar dapat parkir yang agak luas Tapi kalau di toko langganan Puan itu Parkirnya lumayan luas juga sih Yuk kita kesana ya Eh lupa dasar Puan-Puan Ini teh hari Minggu Banyak toko yang tutup Tapi lumayan lah ada juga kok yang buka Untungnya toko tujuan Puan sih buka Nih di KKC Kawasan kain Cegondewa Ini sebenarnya toko langganan Puan dulu toko kaos Tapi sekarang dibikin nih kotak-kotak kayak gini Eh petak-petak menjadi kiosk Untuk jualan macam-macam kain Nah yang ini nih yang Puan tujuh Toko kain sprey murah kilauan teman-teman Jadi bisa untuk jual lagi Nah ini Kang Sadim dan asistennya Kang Mahmud Kang Sadim adalah owner alias pemilik toko kain seprean kilauan ini Alamatnya di jalan Cegondewa Rahayu nomor 62 Bandung Pas di pinggir jalan raya Nama tokonya toko Arkan Parkirnya lumayan luas Jadi kalau mau bawa mobil langsung parkir di depan toko ini Bisa teman-teman Ih lihat tuh cara motongnya enakin tuh Gitu cara motong kainnya Nah ini ada satu keluarga sedang pilih-pilih Bu buat pribadi untuk jualan lagi Bu? Untuk pribadi Oh iya banyak amat sekalian Kan ini anaknya tiga Satu kamar satu Bu ya? Satu kamar satu Iya bener Murah-murah Bu ya? Iya Kalau ngejahatnya dimana Bu? Jahat sendiri? Di sini juga Oh ibu dari mana? GBI Hah? GBI Geria Bandung Indah Iya Aloh tebih gini Lumayan Nah jadi cara belinya teh gini teman-teman Mula-mula kita pilih-pilih dulu Lalu kita bilang kita mau berapa meter Dipotong Baru ditimbang Seperti ini Karena murah Toko Arkanteh sering jadi tempat orang untuk jualan kain lagi Nih seperti akang ini Sedang motretin motif-motifnya Lalu nanti ditawari Macem-macem jenis pilihan kain dan corak Motif kain spray di sini teman-teman Tuh lihat Bahkan bed cover juga jual tuh Kang sadim teh Lucu-lucu Rata-rata katun teman-teman Memang kalau untuk kain spray Enaknya yang adem Yang nyaman untuk ditiduri Buat kita beristirahat sepanjang malam Berapa meter dapatnya sekilonya kain spray teh? Itu tergantung teman-teman Kalau kainnya agak tipis Pasti satu kilo itu dapatnya jauh lebih banyak Tapi kalau lebih tebal Tentu saja menjadi lebih sedikit Untuk berapa meter yang harus kita beli Kita bisa konsultasi ke Kang sadim ini Bilau sudah sangat ahli Maklum sudah 15 tahun Dagang di toko ini teman-teman Selain motif bunga-bunga Ada juga motif karakter Kayak gini nih Cocok untuk para remaja Ada juga motif anak-anak Jadi komplit Motif bunga-bunga juga banyak Kayak ini banyak juga nih Yang dari katun Jepang Oh iya Kalau untuk katun Jepang Biasanya harganya Lebih mahal Dibanding katun-katun biasa Jadi harga per kiloannya disini Disamaratakan teman-teman Oleh Kang sadim Nanti kita tahu persis berapa ya Ada juga tumpukan seperti ini Biasanya jauh lebih murah Dan yang ini nih Yang polos-polosan Kayak gini juga ada Spray di rumah puan Semua rata-rata polos Jadi mix and matchnya gampang Yang motif kekinian Seperti tie-dye ini pun Ada Lihat lucu banget ya Manis banget Itu kebanyakan Kalau jadi spray Waduh Bagusnya Yuk ah kita ke Kang sadim Biar lebih jelasnya ya Kita mulai Tanya-tanya Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Boleh ngobrol sebentar kan Oh boleh Kang ini hari Minggu nih Kang Yang lain pada tutup Akan buka keren nih Ya daripada diem di rumah Mendingan buka toko aja Jadi tiap hari gak ada libur ya Gak ada Nah ini kan seprennya kiluan kan Kiluan Gimana cara belinya Kang Ya misalnya kalau Satu motif mau berapa meter Di kilo gitu Kilonya rata-rata berapa Kang Sekilo 85 ribu Semua seragam Iya sama Kecuali kalau ada katun Jepang Beda itu Katun Jepang berapa Kang Katun Jepang 140 sekilo Satu silote berapa keluarnya Kang Kalau katun Jepang Cuma 2,8 2,8 Iya Kalau katun biasa 3 meter 20 Itu lebar berapa Kang Lebar 24 24 Ini untuk Kalau sekilo paling bikin Kasur tempat tidur nomor 2 Iya Jadi untuk saat Untuk Misalnya kalau Sekilo paling Jadinya nomor 2 Bantal 2 guling 1 Sekilo saya Iya Jadi 85 ribu Saya dapat Satu sepren Bantal 2 guling 1 Bantal 2 guling 1 Iya Tapi ini kan Orang-orang kan Suka suksesnya Kejahitnya dimana Ya Paling di WA aja Oh boleh Terima jahitan juga Nanti ini Iya cuman Agak lama gitu Semingguan lah Satu itu Jadi kalau misalnya Teman-teman beli disini Iya Terus langsung Bisa aja Nah cuman seminggu gitu Waktunya Ini peranggannya dari mana aja kan Banyak ada dari Surabaya Ada dari Semarang Kalau ini Daerah utaranya Bekasi Mereka datang Atau lewat WA? Kalau pertamanya datang dulu Oh datang dulu Kadang-kadang Dari yang datang itu Kasih nomor ke temannya Gitu WA Gitu aja Oh jadi kalau misalnya Ada yang dari luar kota Minta fotonya Nah gitu Iya gitu Minta alatasi dikirim Iya dikirim Kiribnya biasanya pake apa kan Tergantung Bia pakenya Biasa pake apa Tergantung yang itunya aja Kadang-kadang Yang pake Ekspedisi biasa Ada yang pake JNE JNT Gitu aja Kang Kalau Ongkos bikin Sepray Berapa sih kan? Ongkos bikin Sepray Satunya 25 ribu Satu set? Iya Sepray Terima juga Kalau satu bed cover Berapa kan? Kalau upahnya? Rupahnya 110 Satu set Ya Sudah apa aja tuh Udah mbak Satu set Sepray Bantal 2 Guling 2 Selimut Jatuhnya lebih murah Jutan ya Iya lumayan lah Hari ini teh Alomotisnya gak bisa Dari sini kan? Yang ada aja disini Yang ada Ini akan dapetnya Dari pabrik Iya Makanya bisa murah Iya Hari soal Kualitas barangnya Kumakan? Bagus Ini kan katun Bahannya Iya Ada cacat-cacat yang dikit Ya paling ini kan Kiluan pasti adalah Sedikit-sedikit Kalau kiluan Nah iya gitu Kalau bed cover yang udah jadi Berapa kan? Itu yang nomor 1 350 Nomor 2 330 Itu komplit? Iya Udah satu set Sepray Bantal 2 Bantal 2 Guling 2 Selimut 1 Iya Tapi yang keunggulan Di Singkah Berarti bisa custom ya kan? Iya Jadi kalau Pengen Motif apa Bisa Tinggal pilih aja Minta gambarnya Gitu Kasih gambar Dikasih foto Kalau dibotohin Yang gambar yang ada Botoin juga Ini Kurang lebih 15 tahunan lah Lumayan Sudah Dari dulu kan? Iya Dari dulu Sepray aja Iya Kalau rumah Dimana kan? Deket Di belakang Di Di sini Kalau ini bisa Ya gitu Nah gitu Iya Yoh Sampai-sampai Amin Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Butuh Nomor HPnya Kang Sadim Puan simpan Di deskripsi Di bawah video ini Ya teman-teman ya Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh